Mulai ada di Youtube ya. Nah pelajaran kita ini tentang sistem informasi merjemen. Ada tiga hal, ada sistem, ada informasi, ada merjemen. Kita akan bahas pada pertemuan hari ini. Kita melihat dulu pada chapter, kita akan overview apa yang kita pelajari selama satu semester. Saya nanti ini bersama Pak Hafaz ya. Pak Hafaz, jadi setelah saya nanti dilanjutkan oleh Pak Hafaz, ya dokter Hafaz. Namun sebelumnya saya ingin kenal dulu. Ini saya mengajar tapi saya enggak kenal siapa. Nama sudah ada di masing-masing. Saya ingin tahu background study, satunya di mana, sudah bekerja di mana, dan ini lokasinya di mana. Ini kan bisa saja, paling jauh di Papua sana. Benarik, kuliah daring ya. Jadi orang bisa di mana saja. Memanin istri belanja masih bisa kuliah juga. Saya kemarin sedang lupa saya bagi ngopi, lepas saya menyingkir sebentar, mengajar. Enak ya, enak ya, enggak perlu lari ke kampus, tidak buka HP. Jadi daring bisa saja, di mana saja, kapan saja. Maka malah sekarang banyak sekali webinar. Di mana-mana webinar, di sebelah ujung dunia, sebelah sana webinar, paksa kita jaga malam ya. Karena sana pagi, kita tengah malam di sini. Karena mau, apa namanya, belajar lebih banyak, pasalah bergadang ya. Karena kita masuk ke orang yang Fatimah, enggak apa-apa lah ya. Bayar tidur malam. Oke, baik. Sekarang silakan dipergantikan dari Gufran, Pak Ahmad Gufran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Gufran, profesi sebagai karyawan pabrik pupuk, PT Pupuk Iskandar Munda. Background study saya di teknik kimia unsia, domisi ini tempat tinggal di Krum Kuku. Berarti sekarang di Krum Kuku ya? Iya, Pak. Oke, Pak Iskandar A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iskandar A. Saya bekerja di Kepolisian Republik Indonesia. Saat ini bertugas di Polda Aceh. Background pendidikan S1 akutansi unsia. Saat ini saya kuliah dari SIGLI. Kebetulan pulang ke SIGLI, keluarga di SIGLI. Demikian, Pak. Terima kasih. Ini karena hari Minggu saja ke SIGLI? Iya, Pak. Oke. Itu apa? Asmadi, Pak. Nama orang tua. Jadi S1 akutansi, jadi masuk polisi di bagian apa? Kebetulan waktu itu diminta ada jurusan akutansi. Tapi pada saat penugasan, penempatannya di resursur kriminal terus, Pak. Tapi akhirnya maksudnya sebagai sipil, ya? Iya, Pak. Oke, Zulfazri. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dikopi, Pak? Bisa. Kopi belum ada. Assalamualaikum. Salam. Dengar. Tapi kopi belum ada. Kopinya di NA, Pak. Oh, siap. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfazri, Pak. Zulfazri Arishatutra. Dulu di teknik kimia unsia, Pak. Sekarang bertugas di Roksmawai, di PT. Bu Usandar Muda, Pak. Sama dengan Pak Gufran, ya? Liting. Ini sekarang di mana lokasinya? Sekarang di Banda Aceh, Pak. Sekarang di Banda Aceh. Oke lah, kita lanjut aja. Munzirwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada Munzirwa. Saya anak-anak di Kamangana. Dulunya di Keputu Ekonomi Pemainan di Armi Su. Sekarang saya di Kamangana kerja di Kancar Temat. Kancar Temat, ya? Al-Fishyahrir. Makanan diri, Pak. Saya telah gabung, Pak. Nggak apa-apa. Walaupun saya sudah kenal, tapi tetap kenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Al-Fishyahrir. Saya S1-nya di Ekonomi Nusya. Belum bekerja, Pak. Sudah keluarga? Belum, Pak. Nggak kerja, keluarga dulu. Ini di mana lokasi? Ini lagi di kampung, Pak. Di mana kampung? Di Krumane, nih. Krumane, emang ada cakwa aja kodohan. Arwin Shah. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arwin Shah Malik. Background pendidikan saya S1 Agribisnis Pertanian, Pak. Pertanian, oke. Ini sekarang lokasinya di mana? Ya, Pak. Lokasinya di mana sekarang? Sekarang lagi di Belang Kejeren, Pak. Lagi di kampung, Pak. Di kampung. Kerja, Pak? Bira swasta, Pak. Apa usahanya? Ada buka usaha bangunan, Pak. Di? Di Belang Kejeren juga, Pak. Di Belang Kejeren. Berarti meletak sana, ya? Iya, Pak. Oke, Ascarfona. Ascarfona mana? Belum buka video, Ascarfona. Kita lanjut, Devi Shabutri. Silahkan bu, Devi. Suara, suara. Perkenalkan. Kita putri. Asli Bandar Aceh. Asal Ekonomi sama FKG, Pak. Ekonomi dan FKG? Alumi? Kalau di FKG masih kuliah, Pak Koas. Sebab Pak pernah ngajar juga kewirausahaan. Ekonomi sudah selesai? Sudah. Sudah selesai. Yusana, Pak? Manajemen. Kok ambil dua-dua, ya? Tidak apa-apa, Pak. Oh. Saya jadi dokter gigi, ya? Tapi kan kalau di kelas saya, saya katakan, ini bukan dokter gigi. Kenapa bukan dokter gigi? Karena manajemen. Bukan. Jadi? Karena enggak pakai BHL. Waktu semester awal saya ngajar pertama kali di FKG, 80% mahasiswi pakai BHL. Wah, ini berdua FKG. Giginya takut hilang di pagar, ya? Amirul Ashar. Ya, Pak. Sudah, Amirul? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, S2, ya? Ya, langsung, Pak. Sambung terus. Oh, bagus. Kenapa ini, Amirul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amirul Azhar. Lulusan dari S1 Ekonomi Manajemen. Sudah, itu saja, Pak. Di lokasi yang di mana? Di Bandace, Pak. Bandace kan buah sekali. Di Kampola sana? Di Kampola sana. Oke, Arwin Syahmalik. Videonya belum. Askar Fona. Videonya juga belum. Ya, Pak. Lagi di jalan. Sebentar, Pak. Oh, lanjut-lanjut. Gina. Ini kayaknya kena, saya Gina. Asing kali. Ya. Oke, mana Gina? Pak. Saya kenal, Pak. Mana Gina? Ini Nabilah aja. Selain aja, Reh. Ya. Entar lagi mau jemput Nabilah. Oh, ya. Ya, Gina. Tapi udah ini ya, Gina. Sehat-sehat. Apa lagi ya? Efek lockdown, enggak? Ya, terus jadi. Ya, lanjut, Gina. Assalamualaikum, Pak. Perkenalkan, nama saya, Gina Kumbari Jasman. Lulusan dari S1 Management. Saya sekarang lagi berada di Banda Aceh, tetapi stay di Melabuh. Tinggal di Melabuh ya. Ya, tinggal di Melabuh. Oke, berikutnya, siapa lagi? M. Ryan. Mana M. Ryan? Assalamualaikum, Pak. Masalah. Assalamualaikum. Ya, saya, Pak. Saya, Pak. Nah, Ryan ini gak muncul. Ya, lanjut aja, Ryan. Mana M. Ryan? Ya, hadir, Pak. Ya, lanjut, lanjut. Saya, Pak. M. Ryan, ini pada, ya. Saya, M. Ryan, ini pada, ya. Lulusan dari S1. Lanjut, lanjut. Oh, ya, agak terganggu, ya. Kita maju dulu. Wahyu Samputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Samputra. Saya lulusan manajemen pekerjaan wira swasta. Tinggal sekarang di Banda Aceh, Pak. Usaha apa, wira swasta? Wira swasta banyak, Pak. Usahanya tambah ikan, Pak. Ada kebun, Pak. Berarti usaha palugada, ya. Palumogo ada. Ah, palumogo ada. Subuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Subuhan. Alumni Fakultasi Fungsia. Fungsia sekarang bekerja di BPJS Kesehatan, Melabuh. Sekarang di Melabuh? Sekarang posisi Banda. Ada alasan. Nanti story balik Melabuh. Oh, karena hari minggu, ya. Nisu Judin Wahyu. Hadir, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Subuhan. Saya sudah dipanggil Wahyu. Background S1-nya teknik kimia. Sekarang bekerja di BPJS Kesehatan, tinggal di Jautara. Apakah masuk BPJS Kesehatan itu harus dari teknik kimia? Enggak juga sih, Pak. Karena rekorokan dari ekonomi juga ada. Tentanya tadi sudah beberapa orang semua teknik kimia. Macam-macam, Pak. Kebetulan aja, Pak. Kebetulan, ya. Teman, Pak. Teman. Mufakat. Siapa lagi yang belum? Saya, Pak. Saya. Saya belum, Pak. Siapa saya? Isanuddin, Pak. Isanuddin, ya. Silahkan. Siap, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iksanuddin. Saya bekerja di PT. Bukul Sarapuda. Dan saat ini tinggal di Kabupaten Birun, Pak. Dari teknik kimia? Bukan, dari S1. Ternyek elektro, Pak. Oh, elektro. Berarti sekarang lagi di Birun, ya. Sekarang pulang lagi di jalan, Pak. Sehingga sebentar di masjid. Bercana sebentar lagi. Mohon izin untuk off video, Pak. Tidak apa-apa. Nanti kan bisa di-lontan ulang di YouTube juga, ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Siapa lagi yang belum? Saya, Pak. Askar Forna. Askar Forna. Silahkan Askar Forna. Nama Askar Forna. Tamatan S1 Manajemen Usia. Kerjaan pedagang, Pak. Masih fresh graduate ini, kayaknya, ya. Iya, Pak. Pedagang apa, Askar? Pedagang oli, Pak. Oli. Di mana? Di Penayung, Pak. Ya, Penayung. Apa itu punya? Biasanya ganti oli di situ saja nanti. Murni baru, Pak. Murni baru. Di mana penayung itu? Di samping bata. Oh, sampai bata. Ya, Pak. Jual oli atau bisa ganti oli? Dua-dua bisa, Pak. Kalau ada orang asli, ngapain tempat orang lain, kan? Betul, Pak. Nah, yang lain juga dengar. Jangan dengar-dengar saja, tapi nggak ganti oli ke Askar Forna. Siapa lagi yang belum? Saya, Pak. Tukur Rizky. Assalamualaikum, Pak. Pak Iskandar Majid dan rekan-rekan semua. Kita pernah ketemu, Pak, di NAN. Nama saya Tukur Rizky. Saya bekerja di IPMA, Pak. Saya lulusan teknik geodesi di Sisi Teknologi Nasional di Bandung. Lokasi berarti Banda Aceh, ya? Di Banda Aceh, Pak, sekarang. BIPMA, ya? Saya nggak meraski mau BIPMA. Kita pernah diskusi panjang, Pak. Nggak marah sama orang, ya? Siapa lagi? Kita habis, ya? Oke, baik. Jadi, selama setengah semester nanti, kita akan belajar tentang Marchement Information System. Ini saya sedang di laut. Laut di belakang N.A. Coffee Premium. Jangan sampai batuk, lah. Promosi dia. Jadi, metode saya selalu ingin ada interaksi, ya? Jadi, boleh dibuka mic nanti, kita diskusi, ya? Dan, kalau ribut, dimatikan. Tapi kalau nggak ribut, misalnya di tempat yang sepi, boleh dihidupkan. Kalau problem dengan video, juga boleh dibatikan. Tapi, ya, didengarlah, ya? Kalau koneksi itu ganggu, juga ini, kalau kita lihat sebelah kiri, atas, ini saya rekam di YouTube, ya? Dan sebenarnya secara live, ya? Live. Dan itu nanti bisa dikaji ulang, ya? Apa-apa bahan yang kita pelajari setiap pertemuan kita. Hari ini saya akan overview dulu, ya? Kemudian, Bapak-Ibu juga harus mengaktifkanlah media sosial. Ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube, ya? Dan satu lagi, ada blog. Nah, blog ini fungsinya untuk tugas-tugas Bapak-Ibu. Ya, tugas. Jadi, ini tolong review ini. Maka, Bapak-Ibu tulisnya di blog. Ya, ini saya pakai blogspot, atau pakai Wordpress. Ya, enggak susah buatnya. Ya, lima menit, selesai. buku PKK kita load-on, dan saya sudah share di, apa namanya, di grupnya. Saya pikir ada di e-learning, dikatakan, untuk MM, enggak ada di e-learning. Jadi, saya akan share, juga PowerPoint nanti, setelah presentasi, saya akan share. Bukunya bahasa Inggris, kalau memang susah dengan bahasa Inggris, sebenarnya ada juga versi terjemahan dalam bahasa Indonesia. Saya tidak punya yang sop copy-nya. Atau, yang mudah saja, copy paste, juga translate sama saja. Cepat juga. Bisa satu halaman, di-translatekan saja sekaligus. Jadi, bukunya, tadi sudah saya tunjukkan. Coba saya share screen. Ini bukunya, Loden, Kenneth C. Loden, dan Gene P. Loden. Nah, kalau kita lihat dari title-nya, ada tiga hal yang akan kita konsentrate, mempelajarinya, selama satu semester ini, yaitu manajemen, informasi, dan sistem. Kira-kira ada tiga hal ini, mana yang menjadi konsentrasi kita? Apakah manajemen, apa informasi, atau sistem? Bagaimana? Tiga-tiga penting. Tiga-tiga penting. Ini saya nggak ngajar di depan tembok, kan? Ada soal. Informasi. Kenapa informasi? Karena informasi itu, kata-kata utamanya, menajemen dan sistem itu kata bantu. yang lain? Kenapa manajemen? Kalau sistem dan informasi, biasanya itu dua hal yang terpisah, Pak. Kalau sistem, biasanya IT yang buat, informasi bisa dari user-nya, tapi bagaimana kita bisa mengelola itu, Pak? Memanajemen. Memanajemen. Oke. Ada lagi, berarti terakhir pilihannya sistem. Ada yang pilih sistem? Pilih sistem itu nggak ada salah ya, tiga-tiga penting. Tapi konsentrasi kita memang pada informasi. Kenapa informasi? Tapi bukan sekedar hanya informasi, tapi informasi yang bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Maka dia harus dikelola. Apa yang dikelola? Bisa data, bisa informasi itu sendiri atau human resource-nya atau teknologinya untuk menghasilkan informasi. Dan menghasilkan informasi yang baik, pengelolaannya harus di dalam satu sistem. Kalau di dalam pekerjaan, biasanya ada tupoksi, tugas pokok dan fungsi. Jadi ada SOP. Jadi ada sistem yang mengawali sehingga kita mendapatkan informasi yang dapat kita handalkan cepat, akurat, sehingga mudah diambil keputusan. Karena dalam level management, pada top management yang mempunyai informasi paling cepat, dan juga bentuknya tidak berupa narasi yang terlalu panjang, tapi lebih banyak gambar dan grafik. ini yang kita kawal untuk mendapatkan informasi sekarang. Dan kita tahu perkembangan sekarang ini luar biasa. Hebat ya. Walaupun sebenarnya sebelum COVID-19 juga, ini sudah cepat berkembangnya, orang bertransformasi dari konvensional menjadi dunia di kita, namun tidak sehebat hari ini. Di mana orang suka-nggak suka, dia harus masuk ke dunia kita. Seperti hari ini, kita kuliah dari, suka atau tidak suka, kita terpaksa menggunakan seperti ini. Jumpa di dunia maya. Nggak ada lama maya hari ini. Jumpa di dunia maya. Ngobrol, dan diskusi, mengajak, dan hampir semua. Kebanyakan orang menggunakan Zoom. Walaupun banyak juga yang menggunakan yang lain. Karena banyak. Jadi Zoom tiba-tiba sudah kelengar. Dapat uang banyak, banyak pelanggan. Biasanya tidak banyak seperti ini. ini semua menggunakan. Disiapkan versi gratis, tapi juga ada versi berbayar. Dan webinar di mana-mana saja. Bukan hanya di sisi edukasi, di sisi bisnis juga. Suka-ndak suka, orang juga bermigrasi besar-besaran. yang nggak bisa belajar internet, pemasangan internet cukup luar biasa. Jadi cepat sekali perkembangannya. Nanti coba akan saya tunjukkan data. Saya coba lihat dulu. Saya ada presentasi. nomornya itu di seluruh bahasa. Coba cek lagi atau tidak. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati selamat menikmati searching datanya search di google selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke coba saya share screen jadi sebenarnya bisa dicari ya di google ini misalnya ini 2019 ya ini artinya sebelum covid ya total populasi Indonesia ya penggunaan kalau kita lihat ini penggunaan mobil telepon itu melebihi jumlah penduduk ya artinya ada satu orang dua handphone ya penggunaan internet 56% orang sudah biasa menggunakan internet ya ini versi 2019 ini masih 2019 jadi banyak data bisa lihat ada data-data terbaru sebenarnya kita lihat di 2020 ini pertumbuhan ini penggunaan aplikasi ya ini januari 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 itu banyak 95% ke messages kalau kita banyak menggunakan WhatsApp ya WhatsApp ada video ada games ada presentasenya dan aplikasi ini januari juga yang paling banyak orang YouTube. Ini di data Januari. Ada sebenarnya data terbaru di April. Salah saya, April atau Juni. Januari. Januari. Nanti bisa dilihat sendiri. Sebenarnya sudah ada presentasi saya, saya tidak tahu di mana saya tahu. Artinya saat ini pergeseran. Ketika orang takut untuk keluar rumah, orang takut untuk bersentuhan, sehingga orang lebih memilih cara bebelanja digital. Apapun itu. Jadi perilaku konsumen berubah. Nanti kita akan belajar khusus yang ada tentang internet. Bagaimana infrastrukturnya, misalnya. Secanggih apapun teknologi kita, listrik bermasalah. Maka tidak ada makna juga. Tidak ada makna juga. Orang tidak bisa pakai peralatan. Tapi kemudahan dibandingkan sebelumnya, saat ini kita denang hanya HP saja. Kita bisa akses apa saja. Dulu hanya PC. ini bisa bertahan misalnya. Karena banyak digunakan, ini baterenya tidak tahan lama. Maka timbul kembali powerbank. Ternyata powerbank juga bermasalah ada isu meledak. Bermasalah HP lupa di-cas, powerbank juga lupa di-cas lagi. Sehingga tidak bisa dipakai. sehingga kalau mati lampu, saya NDA Kopi kebanjiran tamu. Kenapa anak-anak Melenial perlu cas. Bukan hanya perlu internet, tapi juga cas HP. Sekarang anak Melenial datang ke cafe, dia tidak tanya kopi dulu, dia tanya ada cas tidak. Maka salah satu harung kopi di Jakarta abnormal, dia tidak menawarkan kopi lagi. Dia menawarkan, dia katakan ada 100 stop kontak di abnormal. Jadi disiapkan, mau kabel panjang dan segala-galanya disiapkan. Jadi dia tidak menawarkan kopi lagi walaupun dia memang jualan kopi. Jadi perubahan berlaku konsumen, perubahan karena perkembangan, perubahan karena kondisi seperti sekarang. Wabah yang membuat orang tidak bisa bergerak bebas. Sehingga teknologi ini membantu manusia dalam melakukan akun tugasnya. Hari ini kita gunakan daring, gunakan zoom, tentu disesuaikan. Banyak hal yang kita disesuaikan. Kita pernah buat pameran virtual, posminar sudah biasa. Pameran virtual kita buat, boleh dilihat di YouTube saya ada rekamannya. Kemudian kita pernah buat bintek, bimbingan teknis, mengajari pengusaha kecil membuat kuih. Dan Alhamdulillah sukses, bagus. Dari pengusaha kecil juga memasukkan produk-produk baru, sehingga cepat laku. Karena sekarang ini orang lebih suka sekarang frozen food. Ibu-ibu tinggal di rumah dengan anak-anak minta-minta tidak makan, kalau harus dengan don sendiri mungkin payah, kalau beli di pasar setiap hari, takut terpapar, maka orang sekarang beli frozen food. Perubahan. Jadi perubahan konsumen ini mengakibatkan kita harus mencari bentuk-bentuk baru. Itu masuk salurannya. Go food atau go share itu sekarang family sekarang. Untuk mengantar makanan, mengantar apapun. Jadi menggunakan digital, menggunakan whatsapp, dan segala macam. Ini proses. Di dalam chapter nanti kita akan belajar. Kita bagi nanti ke beberapa bagian. Kita belajar tentang apa namanya, jaringan, kita belajar tentang infrastructures, namun kegiatan-kegiatan ini tidak hanya kita lihat di sisi positif, tentu banyak hal yang kita juga pelajari, ada hal-hal yang tidak baik, bahkan di Zoom sendiri kadang-kadang kita lupa sedang Zoom, ada yang sedang mandi, hapinya dibawa kamar mandi, lupa kameranya terbuka, jadi secara tidak langsung menampakkanlah, banyak terjadi, atau di belakangnya, karena tidak pakai background seperti ini, jadi nampak kegiatan di belakangnya, kadang-kadang tidak baik dilihat orang lain, karena itu masalah transformasi, atau sharing-sharing yang tidak baik di komputer, di dunia maya, atau mengambil bahan-bahan yang mengandung HKI, kegiatan yang tertua, ini akan kita bicarakan di bab tentang etik, jadi ada bab khusus mencerahkan tentang etik, banyak hal mungkin yang kita tidak paham, tidak baik, apalagi sekarang ini dunia maya penuh sekali dengan informasi, penuh sekali dengan informasi, tapi pertanyaannya apakah informasi itu benar atau salah, kita menganggap itu bahwa itu informasi, ingat ya, di dalam sisi informasi manjemen ada tiga tahapan, ada input, ada proses, ada output, output ini yang kita harapkan itu adalah berupa informasi, output yang kita harapkan, informasi yang dapat kita gunakan untuk mengambil keputusan, nah kalau apa namanya, informasi dia tidak langsung kita anggap itu informasi, maka kita salah mengambil keputusan, sehingga kita ikut salah, maksudnya apa yang ada di internet itu kita menganggap itu adalah data yang kita masukkan di drive input, dan itu perlu proses, data sendiri itu juga perlu di clearance, apakah ini data yang bisa kita gunakan untuk keputusan kita atau tidak, bukan semua data bisa kita gunakan, data sangat penting, tapi bukan data banyak hal yang bisa kita gunakan, jadi kita perlu proses apa yang kita inginkan, jadi bukan langsung dibawa ke outputnya, sehingga banyak orang salah mengambil keputusan. Bahkan sekarang kalau kita kita lihat warga negara ini sekarang bukan lagi warga negara konvensional yang mampu mengubah kebijakan pemerintah, sekarang Anda dikenal dengan netizen, netizen mampu mengubah kebijakan, sudah viral maka berubahlah, Bapak-Ibu boleh baca dalam buku Prof. Renakas Ali dibahas bagaimana netizen mampu merubah dengan bukunya MO, mobilization okeslah, jadi merubah kebijakan, di Aceh juga, di Bandar Aceh juga begitu, ketika sudah viral masalah jam malam, kemudian tiba-tiba dihentikan. itu mungkinpun keputusannya belum dicabut, tapi sudah berhenti. Jadi kenapa netizen itu? Tidak hanya di Aceh, juga di Indonesia begitu, sehingga merubah kebijakan orang lain. Apakah benar atau tidak, kita tidak tahu. Apakah itu memang mengatasan mahkamah masyarakat, juga tidak tahu. Karena untuk membuat viral itu tidak perlu masyarakat, dua-tiga orang saja sudah mampu kita buat viral, berita ada tekniknya. Sehingga mampu mengendalikan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu kita tanggapi. Maka itu merupakan input. Proses. Nah, pada saat proses, kita merupakan banyak teknologi supaya dapat menyaring dengan betul, dapat memproses dengan betul dan cepat. Maka di situ kita ada chapternya nanti belajar tentang IT, informasi teknologi. termasuk HP, termasuk aplikasi. Karena sekarang dunia ini semua dialihkan ke aplikasi. Untuk belanja misalnya marketplace, dipaksa kita untuk bisa menginstall di aplikasi. Seperti Android, jadi banyak sekali aplikasi-aplikasi yang digunakan, ini tinggal tekan tombol kita langsung proses. Sistem pembayaran juga begitu, perbankan juga begitu. Bahkan kita tidak pernah lagi ke bank, kita hanya membeli aplikasi, transfer, menerima uang, baik uang digital, yang penting ada uang, kalau tidak ada uang, 5 ya. Grab, Gojek, Ovo, Ovo ini suatu aplikasi yang menarik. Bayangkan untuk orang menggunakan jasa keuangan ada perwakilan di daerah. Ini Ovo tidak ada perwakilan perbankan, tapi kita menggunakan transaksi menggunakan Ovo. Banyak orang dipaksa untuk pakai Ovo. Paksanya bukan berarti diancam, tetapi penawaran-penawaran di tempat di kafe, di tempat belanja dengan diskon atau namanya cashback. Sampai 60% sehingga orang mendaftar di Ovo. Karena cashback itu juga bisa kita belanjakan kembali. Anak melenial suka sekali ada cashback, ada bonus, ada poin, dikumpulkan poin dan dia belanjakan kembali. Itu terjadi era-era seperti itu. Sehingga yang lain juga ikut. Banyak link saja dan lain-lain juga ikut. Ovo pemain awal. Ini karena teknologi mampu seperti itu. Sekarang pemerintah mengurangkan kita customer atau pelanggan menggunakan uang kertas untuk mengurangi mediasi virus. Tapi ke depan memang semua pakai uang digital. Sampai sumbangan sekarang juga pakai uang digital. saya dengar di pasar kemilang juga nyak-nyak jual sayur sudah pakai link saja. Jadi tidak ada batas lagi. Orang tidak menyimpan uang dalam bentuk uang kertas. Tidak lecep. Jadi semua digital. Pembayaran digital, menerima digital. Tinggal sentuh saja. Jadi perubahan-perubahan ini semua menggunakan IT, information technology. Apa saja, komputer, HP, handphone pun juga berkembang luar biasa, tidak hanya untuk apa namanya, handphone pun juga ada kamera, sikit-sikit foto update ke Facebook. Ada aneh-aneh foto rekam, banyak terjadi. Banyak terjadi, ada yang kongli kena rekam oleh orang Jepang, yang di Bali viral. Dan itu merusak. Kadang-kadang gambar tidak sesuai dengan cerita aslinya. Padahal sebenarnya tugas kita umur harus menjaga aib orang lain. Tidak mudah disebar-sebarkan. Tapi bahkan informasi yang baik kadang-kadang juga tidak dibenarkan. Walaupun menurut kita baik, tapi sebenarnya itu belum ada kepastiannya betul atau tidak betul. Nah, ini juga semua akan kita pelajari. Masalah keamanan, keamanan data, keamanan informasi, itu juga kita pelajari satu-tentang sekreti. Di bagian kedua kita belajar tentang teknologi informasi. Yang dibagi tiga kita belajar tentang aplikasi yang saya cipta tadi. Cuma memang ini kan di buku tahun 2016 2016, nanti kita akan kembangkan dengan kejadian yang sebenarnya, yang mungkin ada video-video. Yang terakhir akan cerita tentang bagaimana membangun sebuah sistem. Di beberapa tempat sebelum COVID-19 itu saja, orang sudah mengurangi tempat-tempat umum tidak ditangani lagi oleh manusia. Jack Ma sudah mempunyai sebuah restoran yang dilaini sama robot. Kemudian ada namanya Amazon Go, boleh dicari di YouTube nanti. Juga kita, yang penting ada uang masuk, deteksi kartu kita, tundang kita ambil barangnya dan langsung bisa keluar dan dipotong. Kenapa harus terlibat dengan kasir? Kenapa bisnis supply chain ini, bisnis retail ini ke depan semakin bagus? Orang semakin ramai, tapi lokasi duasnya semakin sedikit. Dan tidak mungkin menyedarkan kasir sampai 100 kasir. Jadi semakin dipermudah. bahkan ada mini-mini kiosk yang berjalan ke rumah masing-masing dan tidak ada orang. Saya pernah coba dengan teman saya, kebetulan ada di Jakarta di sebuah plaza, ini perlu experience, mengalami. Masuk, walaupun tidak susah, kita install di aplikasinya, aplikasi pembayaran yang berbeda, kita masukkan ruang, kita scan. Mungkin sensitifnya kurang, agak susah masuk, dan kemudian kita berhasil masuk. Kita belajar untuk coba, nambah juga experience, kita ambil sederhana saja, kemudian kita mau masuk ke ruang kasir. Orang tidak ada, ruang kasirnya kosong. Lagi kita scan untuk masuk, tidak berhasil. hampir satu jam juga kami kurung di dalam box retailnya. Untung ada satpam situ teriak-teriak, akhirnya dibuka pintu belakang. Mungkin sensitivitas masih kurang, atau HP saya mungkin kurang bagus. Jadi, tidak menggunakan tenaga manusia. Nah, sekarang ketika COVID-19, ini malah diperlukan hal seperti ini. Namun tetap juga isu bisa ditulatkan di media. Tapi orang sudah berusaha mengarah mengurangi penggunaan tenaga manusia. Apakah itu berarti akan berkurangnya tenaga kerja? Tidak. justru ada bidang-bidang lain yang sangat membutuhkan tenaga manusia. Jadi, ada shift dan itu tenaga manusia yang kemampuannya berbeda sekarang. Metode cara orang berkantor, orang tidak lagi berkantor. Sudah berkantor. Orang cukup satu tempat yang bisa kerja, ada internet, di ruang asing, ada pelayanan fotokopi, pelayanan artikel lainnya. Jadi, dia tidak perlu sewa kantor. Bayar pembulan rumah sewa space saja. Dia perlu oh, satu jam, dia sewa satu jam. Semua prestasi kantor ada. Jadi, arah ke depan begitu. Di kantor-kantor yang menggunakan teknologi pun, seperti kantor Google, kantor Gojek, itu cara karya yang berkantor berbeda. karena membutuhkan kreativitas, jadi tidak terkungkung oleh hanya satu buah meja. Lalu kita duduk di belakang meja, kita bekerja. Dia di mana saja bisa bekerja. Itu juga banyak contoh-contohnya di YouTube, Anda silahkan kases. Nanti. Dan itu kita akan cerita di dalam satu rakaian buku ini. Sampai di sini, ada mau ditanyakan? Ada pertanyaan? Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum, Pak. Videonya boleh bertanya, Pak? Boleh. Ini, Pak, terkait tentang sistem informasi manajemen. Itu kan ada dua macam, saya lihat. Ada sistem informasi manajemen, ada sistem manajemen informasi. Itu keduanya berbeda atau sama. Yang kedua terkait tentang manajemen informasi itu akan tidak terlepas dari security system, internet security system. Ada nggak data selama COVID ini, Pak? Itu banyak terjadi pembobolan data masyarakat. Misalnya, kemarin di Zoom sendiri sempat bersiar kabar Zoom bisa mengambil data masyarakat. Ada nggak seperti itu, Pak? Itu aja, Pak. Makasih, Pak. Assalamualaikum. Ini ada dua hal ya kita pelajari. kita pertama bicara tentang data. Kita bicara tentang data. Data ini penting. Maka data itu harus dikelola. Ada data mining. Nanti kita akan belajar satu, Pak. Data. bukan masalah data. Data hakinya, hak kekayaan intelektual. Dalam bentuk mungkin paper, dalam bentuk musik, video, yang punya hak kekayaan intelektual. itu juga terjadi pencurian. Facebook atau Google dia menawarkan black hole, makanya dikasih uang lumayan besar. ada anak SMA pakai. Nah, makanya diperlu tidak terpikir mungkin ya, bisa seramai ini. Dan juga ada perang persaingan sebenarnya. sampai dibicarakan. Ini terus mengenai tangi. Kalau boleh, jika kita terkoneksi ke internet, maka mungkin bisa saja terjadi. dengan sistem hidup, ada dinding apa. Sebab jauh mana bisa dibindungi. Bagi hacker, apa saja bisa tentu, maka akan terhubung. Jika kita koneksi ke internet, maka kita bisa masuk kapal tersebut. Apalagi yang pakai bluetooth, jak terbuka. kantor, di kantor, di kantor, Terima kasih. 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 Sebenarnya, kalau kita melihat lagi perkembangan sekarang ini membuat orang sangat cepat mengetahui apa yang terjadi di daerah lain, di negara lain. Karena kita tidak mampu menyaring informasi tersebut, maka kita selalu mempercayai 100%. Kembali lagi tadi, data. Jadi begitu ya, kalau yang apa namanya, tentang sekuriti data, nanti kita akan bahas. Yang di awal tadi apa pertanyaannya? Ada sistem informasi manajemen, ada manajemen sistem informasi. Apakah berbeda itu Pak atau gimana? Sistem informasi manajemen atau manajemen informasi sistem. Satu bahasa Inggris, satu bahasa Inggris ya. Tidak satu lagi sistem, ini Pak, bahasa Inggris dua-dua Pak. Sistem manajemen informasi dan sistem informasi manajemen. Ada dua, Pak. Kalau bahasa Inggrisnya kan manajemen informasi dan sistem. Saya pikir sama saja. Artinya, intinya bagaimana mengelola data untuk menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan kekurusan di dalam sebuah sistem terintegrasi. Kenapa harus di dalam sebuah sistem, saya katakan tadi ada urutan-urutannya yang harus diikuti. Jadi input, process, output. Ada apa namanya, urutan yang harus diikuti. Ketika urutan tidak diikuti, maka kita akan dapatkan data-data yang tidak kita perlukan. Sehingga akan mempelabat daripada proses. Mungkin kita mulai dari data clearance. Karena data bisa didapat di mana saja. Apalagi saat sekarang ini. Kita clearance dulu, baru kita input. Input, kemudian kita buat hal-hal tertentu yang memang tujuannya untuk kebutuhan kita. Apa yang kita perlukan. Jadi baru diproses menghasilkan informasi. Nah, informasi yang diperlukan berbeda di, tergantung pada level manajemen. Saya katakan tadi, top manajemen itu lebih banyak urusannya grafik, gambar, gambarnya narasi. Bahkan di menengah, ada narasinya. Bahkan di bawah, operator itu yang banyak orang mengikuti. Itu kira-kira gambarannya. Nanti secara jelasnya di dalam pembahasan kita capter-pecaptter. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi? Yang lain? Izin, Pak. Ya. Baik, Pak. Saya ingin bertanya, Pak. Sekarang kan ada yang namanya istilah buzzer ya, Pak? Buzzer. Nah, itu buzzer itu kan kadang-kadang kita ketika menerima informasi tanpa menyaringnya langsung karena lagi hot issue, kita langsung nge-share-nya, Pak. Apakah itu kita bermasuk buzzer dan menyalahi aturan sistem informasi? Itu gimana, Pak? Ya, memang sekarang informasi ini kan luar biasa ya, cepat ya. Kadang-kadang kita nggak menyaringnya, kita main share saja. Main share. Yang kacau salah pula. Main share hadis. Hadis yang salah. Jadi tanpa kita menyaring ya. Nah, di dalam dunia politik ini, masuk ke dunia di kita, baikkan buat tim sebenarnya kan. Ada tim yang memang tugasnya mencaci maksi. Ada tim yang namanya memuji-muji. Ada tim yang membela. Nah, kita nangkap informasi yang mana? Nah, pada mereka juga satu tim gitu. Kenal dengan buzzer ya. Jadi, mengacaukan emosi kita. Sehingga kita terbawa-bawa. Dan memang itu jago konten ya. Dengan ahli ini konten marketing. Sehingga diputar adukan di kira-kira. Nah, kalau kita ikut, kita kan di pihak lemah. Menyebarkan informasi yang salah, termasuk menandang-tandang ITE. Kenapa kita mau menyebarkan, kita tidak tahu. Makanya, sebaik-baiknya tidak menyebarkan. Ada satu kasus, bukan saat ini ya. Rumah sakit Omni. Sampai netizen mengelola bantuannya. Apa bantuannya? Mengumpulkan uang koin. Dan terkumpul sampai 1 miliar. 1 miliar. Kalau nggak di-stop mungkin lebih. Apa kasusnya? Jadi, dia curhat. Ketemannya. Entah ini, kalau tanpa kita, imen atau apa. Nah, curhatannya itu disebabkan. Bagi rumah sakit itu dianggap pencemaran nama baik. Sampai ke kasus pencemaran nama baik, susah juga. Jadi, katanya pencemaran nama baik. Maka diproses lah. Dan banyak yang kasus-kasus yang lain yang menyebabkan orang terkena pencemaran nama baik. Kenapa? Karena sekali kita ngomong di Facebook. Kawan kita misalnya punya seribu kawan. Terkoneksi kepada seribu orang. Apakah kita seribu orang? Nggak. Teman kita yang seribu orang itu, Share juga ke yang lain. Share ke yang lain. Akhirnya, berlipat ganda lagi. Kemudian yang berlipat ganda itu, Share lagi yang lain. Akhirnya, seluruh netizen yang kita lihat data tadi, Itu tahu tentang. Walaupun mungkin tidak menarik, Tapi karena dikormulasi ganda baik, Maka jadi menarik. Banyak hal seperti ini. Yang jadi YouTubers kan. Jadi terkenal karena YouTube. Karena cepat sekali dia berkembang. Nah, ini sekarang lagi in-innya TikTok. Orang biasa-biasa saja, tapi dia berkembang. Jadi kalau ikut menyebarkan yang salah, Maka dia termasuk ikut ke dalam. Nah, sebagusnya, Seperti saya katakan tadi, Contoh di input, Dicek dulu. Ini informasi atau data. Kalau data, ikut prosesnya. Input, proses, output, dan informasi. Jadi langsung di-input menjadi informasi. Bagi kita, gampangnya kita mengkonfirmasi kepada yang lain. Kita konfirmasi kepada, Kita search ya. Biasanya, itu ada komen-komen tambahan. Di bawah komen itu ada komen tambahan, ada tanggapan. Itu tidak betul. Kita pencari tanggapan itu. Apa betul ini? Atau hoax. Apalagi kita mampu mengkonfirmasi. Seperti kemarin itu, Saya dapat WA, Ini nanti malam akan dirazia semua kami. Pak Wali Karazia. Saya kirim ruasa Anda ke Pak Wali. Apa ini betul Pak? Pak Wali jawab singkat. Hoax. Dikirimlah brosur tentang perubahan di kontra tentang masyarakat. Bagi kita yang lain apa ya? Kita pelajari lagi. Karena bisa berubah persis sekali. Jangankan kata-kata. Video saja dengan mudah bisa diubah. Nah ini jadi masalah. Maka hati-hati lah. Begitu juga ini dalam dunia pendidikan. Jangan asal ambil rujukan. Ambil rujukan. Rujukan yang salah. Semua copy paste-copy paste. Akhirnya kita juga bersalah. Search di Google. Wah ini sudah benar. Akan dilihat. Jurnal mana yang menerjikannya. Jadi jangan asal comot. Sudah di blog. Maka blog itu pun kalau kita tutip. Harus kita tulis kapan kita ambil alamannya. Sehingga kita bisa cek kembali. Ada lagi yang lain? Ini akhir bulan. Kemudian sore. Kalau pagi cepat. Kalau sore nanti kita pakai koneksi dari handphone saja. Ada lagi yang lain? Boleh ditanyakan? Baik, kalau enggak ada. Kita lihat tugasnya. Di Bapak-Ibu nanti Bentar, saya tunjukkan dulu. Ada di Buku. Ini Sabtu 1. Pertama-tama kita akan bahas. Jadi kita, saya mau Bapak-Ibu membaca dulu. Membaca pasti bisa menjawab. Ada tiga pertanyaan. Nanti dijawab, di blog. Jadi ketika saya masuk ke depan Sudah bisa Mudah bagi saya Dibatang menyampaikan Matri. Kemudian Ini kita berapa orang semuanya? 23 orang Pak. 23 orang. Kalau dibagi tiga berapa kelompok? Ada tujuh kelompok Pak, tapi ada dua kelompok yang Empat orang. Tidak apa-apa. Oke. Kelompok satu untuk minggu depan membahas kasus. Kasus Ini Kemarin Nanti Pak Gufran lah ya bagi kelompoknya ya. Baik Pak. Nanti tunjuk aja siapa yang mengelak Ya itu aja terus kelompoknya. Saya jangan. Sudah kamu Kerempuan satu. Itu karanya. Kasus di tengah. Digital Transformation of Healthcare at Singapore jurong health service. Jadi dalam membahas kasus ini, pertama pahami dulu kasus ini menyangkut apa, bagaimana terindifikasi teorinya yang di atas, bagaimana ada di dalam menjawab kasus ini. Setelah saya paham, saya nggak minta Bapak-Ibu untuk men-translate kasus ini, tapi adalah sedikit intinya. Kemudian jawab persoalan. Jadi masing-masing tiga orang itu masing-masing presentasi. Jadi bukan di satu orang, ini nggak ada yang bisa menggarakkan mosk. Oke lah, satu orang yang menjalankan berpoin, tapi yang presentasi ketikanya dibagi tugas dalam presentasi. Berarti minggu depan presentasi untuk satu kelompok saja dulu Pak ya? Ya, pernah kita masuk, satu, empat, dua, karena saya kan tiga. Ini beberapa kelompok setiap ya? Tujuh Pak. Rata-rata tiga orang per kelompok, tapi ada dua kelompok yang empat. Dan itu bisa lah ya. Jadi setiap pertemuan satu di per chapter nanti supaya memahami materi kita. Ada lagi pertanyaan? Tentu di review sedikit lah kasusnya. Supaya orang tahu oh ini kasus tadi, baru dijawab. Kalau mau jawaban tentu nggak paham orangnya. Berapa menit presentasinya? Ya lama-lama lah maksimal 15 menit. Oke. Kalau lama nanti saya kapan ngajar ya. Ya Pak. Saya juga presentasi gitu kan. Ya Amir Oleh. Pak. Pak. Ya Pak. Ya Pak Gufan. Pak. Pak. Untuk minggu depan, ini kita jadwalnya hari minggu ini lagi atau kembali ke jadwal kemarin Pak? Kayak kemarin. Tidak kali hari minggu. Hari minggu itu ngopi. Ya kan saya nanya Pak biar jelas nanti Pak. Ini kasus kemarin saya pikir jadwalnya jam 2. Oh ya ya Pak. Karena grupnya nggak dibuat hari sebelumnya jadi salah. Ya ya Pak. Saya nggak tergeser waktu ke depan ya udah lah kita paksakan lah hari minggu. hari ini jadwal kemarin. Insya Allah minggu depan kita tetap di hari yang jam 8 ya. Ya Pak jam 8. Udah bangun jam 8 kan? Udah Pak. Alpi dengan Pak Amirullah lebih banyak 2-2. Udah bangun belum? Udah Pak. Biasa jam malam orang ini 2-2. Dari S1 sampai S2 kompak betul ya. Kompak Pak. Nanti kelompok sama juga Pak biar lebih kompak kan. Pak Govron dipisah ya. Amirullah dengan Afi jangan disatukan satu kelompok. Kelompoknya udah dibentuk dari semalam Pak. Nggak apa-apa. Pokoknya 2 ini nggak boleh satu kelompok. Masa dari S1 sampai S2 berdua. Takut pula saya. Nggak Pak. Susah hati saya tengok. Ada lagi pertanyaan kira-kira? Baik. Kalau tiada ya. Lebih cukup untuk hari ini. Usahakan semua dikerjakan sendiri. Ini semua secara digital ya. Artinya juga mudah bagi orang lain melihat. dikat. Jadi jangan memakai kepunyaan orang lain tanpa menuliskan rujukan. Jangan kebiasaan copy dan paste. Itu juga mudah dideteksi. Karena ini semua digital. Dalam dunia akademik itu tidak dibenarkan sama sekali. Kalau kita paste. Usahakan ya benar dan salah itu nomor sepatu. Namun juga kita belajar. Kita proses. Kita melihat. Bagaimana alur pikir kita. Dari awal semester sampai akhir semester. Ada perubahan tidak? Ya. Ya. Dan tentang materi. Bagaimana pemahamannya. Ya. Belajar MAS. Kalau kita lihat isi buku. Basenya banyak. Teknologi. Ya. Background kita nggak semua kesana. Jadi kita akan lihat. Bagaimana kita memahami secara konsep. Tetapi. Sebenarnya. Apa yang dijelaskan di dalam MAS ini. Ini kita gunakan seharian. Apalagi saat ini. Nanti kita akan lihat. Ya. Bagaimana. Setiap chapter kita bahas. Dan kita akan sadari bahwa. Apa yang ada di chapter itu juga. Sebenarnya hari-hari kita sudah gunakan. Tapi bagaimana kita meaplikasikan di dalam bisnis. Bagaimana bisnis atau kantor. Kenapa terbantu dengan kebajuan generasi ini. E-government ya. Sudah ada E-government. E-procurement. E apa lagi. Semua E kan. E. E ada GINA. Jadi semua pakai E kan. Perubahan ini kadang-kadang manusia tidak siap. Operator tidak siap. Apalagi generasi-generasi yang sebelumnya. Yang dikatakan dengan Gaptek. Tapi ini pun. Generasi-generasi sebelumnya pun dipaksa. Dipaksa untuk aware tentang teknologi. Mau tidak mau. Kalau tidak tidak bisa. Kita lihatlah pemakaian Zoom. Awal-awal abrado. Sekarang banyak-banyak yang bagus. Sekarang di unsia sudah dipaksakan. Masakan. Yang bukan di semester yang lalu. Sekarang banyak awal-awal. Ada yang salah masuk kelas. Dosennya salah masuk kelas. Masiswa salah masuk kelas. Atau tiba-tiba terputus. Sudah hilang dosen. Lagi ngajar ya. Dosennya kemana. Tempatnya sudah putus koneksinya. Dan ini kita alami. Karena begitu banyak orang terkoneksi. Sedangkan infrastrukturnya tidak siap. Ini kita akan bahas. Jadi usahakan kerja sendiri. Kita lihat prosesnya. Kita haruslah khawatir. Nilainya pun tidak ditanya sama melekat. Insya Allah dulu semua. Baik. Kalau tidak ada penilaian saya pikir cukup. Pada hari ini insya Allah kita ketemu di depan di waktu yang sudah dijadwalkan. Akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.